Pada hari minggu, Hana dan Donnie berolahraga dengan menggunakan sepeda. Mereka bersepeda mengelilingi jalan di sekitar komplek perumahan mereka. Hana, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan alat transportasi? Tahu dong, kemarin aku sudah belajar itu, hehehe. Alat transportasi adalah sarana transportasi yang digerakkan oleh mesin, hewan, ataupun manusia. Kalau perkembangan alat transportasi, Han? Perkembangan transportasi darat dimulai dari berjalan kaki sampai adanya mobil seperti sekarang ini. Sedangkan kalau perkembangan transportasi laut, mulai dari getek atau rakitan bambu sampai adanya kaval feri yang bisa menyangkut banyak orang bahkan transportasi lainnya. Kalau yang dimaksud alat transportasi khusus, kamu tahu tidak, Han? Kalau itu sih, aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita tanya buku-buru saja besok? Oke, Han. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, friends. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Video tadi merupakan review materi yang sudah kita pelajari kemarin ya, yaitu mengenai perkembangan alat transportasi. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai alat transportasi. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sebelah kiri Miss Mutia ada gambar mobil, bus, dan motor. Sedangkan, di sebelah kanan Miss Mutia ada ambulan, truk, tangki, dan mobil pemadam. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, tepat sekali. Yang di sebelah kiri Miss Mutia adalah transportasi khusus. Transportasi khusus. Apa itu transportasi khusus? Ada yang tahu? Transportasi khusus adalah alat transportasi yang digunakan sesuai kebutuhan. Alat transportasi khusus ini tidak mengangkut penumpang ya, friends ya. Karena, transportasi ini lebih tepatnya digunakan untuk membawa benda-benda atau dalam situasi darurat. Contoh alat transportasi khusus yang pertama adalah... Apa ini, friends? Ya, betul sekali. Ambulan. Ambulan ini mempunyai ciri-ciri kalau kita lihat dari dalam gambar mobil ini, kira-kira apa ya ciri-ciri ambulan? Ya, yang pertama adalah dilengkapi alat kesehatan. Mobil ambulan ini dilengkapi dengan alat kesehatan guna memberikan pertolongan kepada pasien selama perjalanan menuju rumah sakit. Ciri yang kedua yaitu... Dilengkapi dengan sirine. Mobil ambulan yang sedang membawa pasien atau dalam kondisi darurat, sirinenya akan berbunyi. Bunyi sirine ini memberi tahu kepada kendaraan lain untuk memberi jalan karena ambulan harus segera tiba ke tempat tujuan. Fungsi dari mobil ambulan ini yaitu... Untuk membawa orang sakit. Contoh alat transportasi khusus yang kedua yaitu... Mobil apa ini, friends? Ya, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini memiliki ciri-ciri... Yang pertama adalah, mobil pemadam kebakaran ini dilengkapi dengan sirine. Sama seperti ambulan, sirine ini berguna untuk memberi tahu kendaraan lain untuk memberi jalan pada saat kondisi darurat. Yang kedua, terdapat penampungan air. Penampungan air ini untuk menyimpan air yang akan digunakan pada saat memadamkan api. Yang ketiga ada tangga otomatis. Tangga otomatis ini, friends, biasanya digunakan saat terjadi kebakaran di gedung-gedung yang tinggi. Sehingga para pemadam tidak kesulitan untuk memadamkan api. Dan yang keempat adalah, terdapat selang besar dan panjang. Selang besar dan panjang ini merupakan alat paling utama yang digunakan oleh pemadam. Selang besar dan panjang akan membantu sekali ketika terjadi kebakaran, tetapi mobil pemadam tersebut tidak dapat mendekat. Fungsi dari mobil pemadam ini adalah untuk memadamkan api saat kebakaran. Contoh yang ketiga yaitu, ya, mobil tangki. Mobil tangki ini memiliki ciri-ciri terdapat tangki besar di bagian belakang mobil untuk membawa benda, khususnya benda cair. Mobil tangki ini memiliki fungsi untuk membawa bbm, air minum isi ulang, dan benda cair lainnya. Contoh alat transportasi khusus yang keempat adalah mobil truk. Mobil truk adalah mobil yang memiliki bak besar di bagian belakang mobil. Yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang-barang berat atau barang dalam jumlah banyak. Misalnya, seperti mengangkut pasir, bebatuan, gula, beras, dan barang-barang berat lainnya. Nah, itulah empat contoh alat transportasi khusus yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Dengan adanya alat transportasi, kita jadi lebih mudah ketika akan berpergian. Terlebih lagi dengan adanya alat transportasi khusus. Karena dengan adanya alat transportasi khusus, sangat membantu kita saat kita sedang mengalami musibah seperti sakit atau kebakaran. Oke friends, selesai sudah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan Miss Mutia dapat dengan mudah kalian pahami ya. Miss Mutia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye!